Timnas Indonesia ditahan imbang Tanzania dalam pertandingan di Stadion Madya GBK Senayan, Jakarta. Pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong menyebut hasil pertandingan tidak terlalu penting. Dalam pertandingan di Stadion Madya GBK Senayan, Jakarta, Timnas mendominasi sejak kick-off. Namun skuad asuhan Sinteyong gagal mencetak gol, hingga peluit panjang dibunyikan skor 0-0 tidak berubah. Setelah pertandingan ini, skuad Garuda bakal langsung beralih mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2016 Zona Asia pada 6 Juni melawan Irak, kemudian menghadapi Filipina pada tanggal 11 Juni mendatang. Pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong menyatakan hasil pertandingan melawan Tanzania tidak penting. Anak asuhnya akan kembali berlatih pada 4 hingga 5 Juni sebelum berhadapan dengan Irak. Sinteyong berjanji akan memaksimalkan laga kandang melawan Irak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.